Intro Di catatan sejarah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Tapi yang terjadi sebenarnya 5 tahun pertama Indonesia Merdeka termasuk di Sumatera Selatan ini Masih terus berjuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Di Palembang dikenal dengan nama Perang 5 Hari 5 Malam Barulah pada tahun 1950-an Indonesia termasuk negeri Palembang ini Bisau berjuang ke tahap selanjutnya yaitu membangun tanah kita ini Terkhusus di Palembang sebenarnya apobae pembangunan yang dilakukan di Palembang Dalam kurun waktu tahun 1950-1960 Karena itu peh kita ulas dan sebelumnya Untuk mangce bici yang belum subscribe Subscribe dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya Yang sudah subscribe mengdaya doa ke rezekinya lancar ye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangce bici? Salam sedulur dari Mangdayat Palembang yang kita jingung sekarang ini Berbeda dengan Palembang 70 tahun yang lalu Tepatnya sekitar tahun 1950-an Sampai 1960-an Palembang tidak sebesar ini Dan penduduknya juga tidak sebanyak ini Sebagai perbandingan jumlah penduduk Palembang tahun 1945 Berjumlah 151.305 jiwa Sedangkan 16 tahun kemudian Tahun 1961 Jumlah penduduk Palembang Tumbuh menjadi 474.971 jiwa Bandingkan dengan penduduk Palembang sekarang Yang hampir mencapai 2 juta Wajar kalau raminian kan Palembang sekarang Tapi perlu digarisbawahi juga Palembang tahun 1950-an Tidak sebesar cek Palembang sekarang Mangce bici bayangkan Di tahun 1950 ini Jalan lingkar Pritis Kemerdekaan Peteran dan Kapten Arifai itu belum ada Yang ada baru jalan yang mendampingi sungai Kalau di seberang Ulu Yaitu ada jalan KHA Sari Menuju ke arah Pelaju Jalan Amaliani itu belum ada Kemudian di ilir ini Baru ada jalan Merdeka Talang Semut Dan daerah Tengkoro Sampailah ke arah satu ilir Sano Untuk jalan Sundirman Belum jatuh sekarang Yang ada baru sampai ke Talang Jawa Yaitu yang kita kenal jalan Kolonan Atmo Menginjak tahun 1950-an Kota Palembang mulai melakukan pembangunan Pada awal masa kemerdekaan Mulai bangkit sebagai bagian negara yang baru merdeka Negara muda yang membangun fondasi pembangunan Apa baik pembangunan dilakukan di kota Palembang Pada tahun 1950-an? Pertama, pembangunan pasar Yaitu pasar cinde atau pasar lingkis Pasar lemabang, pasar ketapati, pasar kutoh, dan pasar buah Pasar adalah urat nadi perekonomian Bahkan kehidupan Sejak adanya peradaban di sepanjang sungai Musi Pusat perdagangan atau pasar ado di sungi Sampai pada masa kolonial pun Semakin banyak pasar-pasar apung Terlebih lagi pada abad ke-20 Menurut Mustika Z Seiring dengan meningkatnya perekonomian pendodok Yang disebabkan kopi dan karet Tumbuhlah pasar-pasar baru di Palembang Pada tahun 1921 Setidaknya ada sekitar 74 pasar yang tersebar Di seluruh keresidenan Palembang Seiring pembangunan kota dibutuhkan juga perluasan kota Maka pada tahun 50-an dibangunlah pasar cinde atau pasar lingkis Pasar lemabang, pasar buah, pasar kutoh, dan juga pasar ketapati Yang kedua air bersih atau Banyu Ledeng Palembang memang kota Banyu Tapi semakin tumbuhnya kota Pemasalahan air bersih pun menjadi pemasalahan baru Bahkan sejak masa kolonial Belando Pengelolaan air bersih pun sudah jadi perhatian Pada tahun 1929 Pemasangan saluran Banyu dan juga pembangunan menara Banyu Sudah dimulai oleh Belando Di masa ini sudah diproduksi Banyu Minum Namun di masa kemerdekaan pada tahun 1950-an ini Dimulailah perluasan pipa penyaluran ke Jalan Jenderal Sudirman Pipa Suro, Tanggo Buntung, sampai ke Ladang Pelaju Panjang pipa sudah mencapai 270 km Dengan produksi Banyu menjadi 23.000 m3 per hari Ketiga pembangunan Jalan Lingkar Pertamo Yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Candiwelang Sejak Belando mulai membangun transportasi darat Di awal tahun 1900-an Sebenarnya jalan antar kota di Sumatera Selatan ini sudah ado Tapi kondisinya masih dalam bentuk tanah dan juga jalan setapa Termasuk Jalan Jenderal Sudirman Terutama sebagai jalan utama yang menghubungkan Palembang Dengan landasan pesawat Talang Betutu Tapi di tahun 1950-an ini Mulai dilakukan pengerasan dan pelebaran jalan Empat, pembangunan PCK Proyek kota baru ini diurus langsung oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Palembang Proyek penciptaan Palembang baru pada zaman ini dikenal dengan istilah Proyek khusus kebangkaan Yang membangun perumahan besar-besaan di daerah sebelas eler kebangkaan Tanah yang dijadikan proyek untuk kota baru tersebut terletak di daerah padat penduduk Yaitu di lingkungan Jalan Kenten Jalan Pager Alam Jalan Peteran Dan juga bersudut di daerah Lapangan Hatta Perumahan PCK ini sering yang sekarang kita sebut daerah Raja Wali Yang kelima, pembebasan lahan Pada tahun 1950-an sudah direncanakan pembangunan-bangunan yang bergensi Yaitu mulai disiap kenyelahan untuk pembangunan Pusri Universitas Sriwijaya Taman Lalu Lintas Stadion Kamboja Dan juga Balai Pertemuan Sekanak Yang keenam, pembangunan kanal Sungai Bendung Perbaikan dan pembuatan kanal-kanal kota juga merupakan kebutuhan yang meresak Yang dihadapi kota Palembang Terutama, terusan untuk kanal Sungai Bendung Di daerah Sekip Yang dibangun secara bertahap untuk pengendalian air di kota Palembang Pembangunan penyeberangan Tanggo Buntung Kertapati Yang awalnya berpusat di 16 ilir menuju 7 ulu Akan dipindahkan dari Tanggo Batu menuju 10 ulu Dan juga dari Tanggo Buntung menuju Kertapati Hal ini dalam rangka persiapan pembangunan Jembatan Musi Pembukaan Jalan Tanggo Buntung Gandus Awalnya Gandus dan Pulau Kerto yang sebelumnya cuma bisa dilakukan melalui jalur sungi Kemudian dilakukan pembuatan jalan Ini dengan cara pembangunan jalan ini dilakukan dengan cara gotong royong Mulai dari jajaran sipil, militer, sampai buruh perusahaan Stenfad serta BPM Barulah tahun 1950-an dirintis Jalan Gandus dihubungkan dengan Tanggo Buntung Rintisan Jalan Lingkar Perintis Kemerdekaan sampai Talang Gruni Talang Gruni yang kita kenal sekarang simpang Kapten Arripai Rintisan pembangunan jalan dari Perintis Kemerdekaan sampai Talang Gruni Dirintis pada tahun 1950-an Di masa ini juga pembangunan kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan Dan juga mulai berkembangnya daerah Kajawali yang tadi kita sebut PCK Mulai diratoknya Bukit Mayang atau yang kita kenal dengan Bukit Ceritas sekarang Karena pada masa ini Bukit Ceritas itu adalah salah satu bukit yang tertinggi di Palembang Dengan kaki bukitnya ada di Pasar Cinde Nah Mangcebice, inilah pembangunan kota Palembang pada tahun 1950-an Mungkin Mangcebice ada informasi lain apa baik pembangunan dilakukan di awal kemerdekaan kita Yang tentang waktunya tahun 1950-1960 Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah ke sana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangcebice senang dengan video Mangdayat, tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangcebice bermanfaat Support channel Mangdayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mangdayat siko-siko-nya channel Basso Palembang Yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!